Setelah 9 jam melakukan pencarian terhadap korban hilang akibat terseret arus banjir di dalam Drainase, tim SAR gabungan yang dikomandoi Basarnas Balikpapan akhirnya menemukan korban. Penemuan korban bernama Muhammad Iqbal yang diduga hilang terseret arus banjir ini setelah Basarnas Balikpapan menurunkan tim penyelamnya setelah 9 jam melakukan pencarian yang cukup melelahkan. Korban ditemukan tersangkut di Drainase berkedalaman 2 meter lebih di depan puskip Jalan Jenderal Ahmad Yani Balikpapan. Pasca ditemukan, korban langsung dievakuasi tim SAR gabungan dan dibawa ke Rumah Sakit Umum untuk dilakukan visum. Sebelum ditemukan tim SAR gabungan dari Basarnas, relawan kemanusiaan, ormas kepemudaan, serta aparat kepolisian dan TNI melakukan pencarian dengan susah payah. Bahkan petugas SAR dari Basarnas harus rela menghadapi berbagai resiko saat menyusuri Drainase sejauh hampir 3 kilometer, termasuk menghadapi resiko terluka akibat benda tajam dan serangan binatang saat melakukan penyelaman. Kasih operasional Basarnas Balikpapan, Oktavianto, mengatakan, setelah 9 jam melakukan pencarian, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan korban di salah satu titik Drainase depan puskip Balikpapan. Namun saat ditemui korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa alias meninggal dunia dengan posisi tersangkut di kedalaman Drainase. Oktavianto menambahkan untuk mencari korban pihaknya harus menurunkan tim penyelam lengkap dengan alat selam serta lainnya. Hingga tepat pukul 10 malam, korban bernama Muhammad Iqbal berusia 12 tahun akhirnya berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Menurut Oktavianto, kendala yang dihadapi tim penyelam saat melakukan pencarian korban di titik yang dicurigai lokasi korban tersangkut adalah benda tajam dan binatang yang ada di saluran Drainase. Masihkan untuk perkembangan operasi SAR hari pertama kondisi yang baik di Jawa Indonesia. Di KLKP terjadi di Buku Adipura, Kerenjati Bikpapan. Pada pukul 22 korban Muhammad Iqbal, umur 12 tahun, umur 6 SD, ditemukan dalam kondisi penyelam dunia. Nah, korban ditemukan dengan teknik penyelaman oleh satu tim penyelam dari Basangas, dibantu susah gabungan dengan pencarian pemerintah siang hari hingga sore hari ini. Dan ditemukan pada malam hari, kemudian korban dibawa ke rumah sakit untuk pisau dan serangkan pada keluarga-keluarga. Kedalanya, areal pencarian cukup luas ya, hingga mencapai sekitar 11 kilo untuk reload untuk lokasi saluran air peguangan di Kota Blipapan. Banyak ditemukan kotor juga, banyak binatang juga, dan juga cukup kebaikan untuk penyelam dan juga untuk mencari screen rescue-nya. Karena banyak bandar yang tajam membuat efeksi ataupun membuat penyakit ketika nanti terluka untuk para penyari.